Pabrikan Suzuki Ngamuk Nibrosis Di mana pabrikan yang saat ini telah mati suri di Indonesia Dikabarkan akan meluncurkan skutik maxi 160 cc termurah loh Seperti yang kita ketahui Pabrikan Suzuki dengan pabrikan Hoju sempat menghebohkan dunia otomotif global Dengan meluncurkan UHR 150 Yang disinyalir akan di rebranding oleh pabrikan biru ini Sebagai sosok Suzuki Bergman 150 Nibrosis Gak berhenti disitu aja brosis Kali ini kabarnya Suzuki akan menghadirkan sosok skutik di kelas maxinya tersebut Di pasar Indonesia dengan kapasitas mesin 160 cc loh brosis Yang mimpin rasa jika Suzuki benar-benar menghadirkan skutik tersebut Akan mampu melawan Yamaha NMAX 155 Dan bahkan Honda PCX 160 di pasar Indonesia Digarnakan untuk kualitas sendiri sudah gak bisa kita ragukan lagi brosis Jika pabrikan Suzuki terkenal memiliki mesin yang lebih bandel Jika dibandingkan dengan kedua brand asal Jepang tersebut Buat yang belum tau nih brosis Sosok pada Hauju UHR yang disinyalir akan di rebranding sebagai Bergman 160 sendiri Memiliki desain fairing depan serta headlamp yang sekilas mirip dengan Honda PCX Namun untuk bagir stoplampnya sendiri terlihat sangat berbeda Meski pada desain stoplamp yang terdapat pada UHR 150 ini Juga terlihat gak kalah keren dengan yang ada pada Honda PCX brosis Untuk panel instrumen pada skutik ini Juga terlihat cukup keren brosis Dengan penggunaan sistem full digital Yang memiliki fitur pengukur tekanan band Serta beberapa fitur tambahan lagi Seperti smart key Start stop engine system dan masih banyak lagi Meskipun kapasitas mesin pada UHR 150 ini sekarang hanya berkapasitas 149 cc 4 katub SOHJ Namun kabarnya pada skutik baru Suzuki yang nantinya akan rebranding skutik ini Dan untuk pasar Indonesia akan dibekali mesin sebesar 160 cc Yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 15 dk Pada 8.500 rpm Dengan torsi puncak sebesar 14 nm di 6.500 rpm Pastinya dengan tenaga tersebut skutik maxi baru dari Suzuki ini Nantinya akan mampu menggoyahkan pamor dari Honda PCX Dan Yamaha N-Max di pasar tanah air Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana brosis Bisa gak sih Suzuki bersaing dengan kedua rivalnya tersebut Jika Suzuki menghadirkan sosok skutik maxi terbarunya di pasaran Kalau menurut Mimin sih kayaknya bisa brosis Apalagi kabarnya akan dibanderol di harga 20 juta sampai 25 juta aja Sekian info otomotif kali ini Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya Mwah Sub indo by broth3rmax